Intro Ekawi, perempuan berusia 25 tahun harus berurusan dengan polisi. Musai membawa lari atau mencuri sebuah mobil milik pria yang dikenalnya melalui media sosial. Awalnya pelaku mengajak korban bertemu di terminal patria kota Blitar untuk selanjutnya diajak nongkrong di daerah Tulungagung. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba pelaku meminta diantarkan ke rumah neneknya dan korban pun menuruti permintaan pelaku. Setibanya di jalan veteran kota Blitar korban menghentikan laju kendaraan karena dipaksa pelaku untuk bergantian menyetir. Dengan dalih korban belum tahu arah jalan menuju rumah nenek pelaku. Usai korban turun dari mobil untuk berpindah ke mudi, pelaku yang sudah merencanakan dari awal langsung melompat ke kursi ke mudi dan langsung membawa lari mobil tersebut. Atas kejadian itu korban langsung melaporkan kejadian itu ke polisi hingga pelaku akhirnya tertangkap. Kenalannya sudah lama, kemudian pelaku dengan korban ini berjanjian untuk ketemu di kota Blitar. Ternyata setelah ketemu, akhirnya setelah di bermakai macam daya upaya, akhirnya mobil tersebut dibawa lari oleh si pelaku. Korban sempat menghalangi di kap mobil? Sempat-sempat untuk korban ketika mobilnya akan dibawa lari oleh pelaku, korban ini sempat menghalangi berupa menghadang mobil tersebut. Tapi karena mobil tersebut melaju, akhirnya korban ini sempat tertabrak dan berada di atas kap mobil tersebut. Rasanya dia sudah teriak tolemang itu terus, tidak berhenti teriaknya. Karena kamu takut gitu ya? Iya, karena saya takut di belakang tidak ada teman saya juga yang disaksikan. Iya. Posisi dia jatuh, kamu tetap terus ya? Posisi pas waktu talang air jatuh itu saya sempat berhenti. Jadi pas dia jatuh, berhenti, pas dia sudah jatuh baru saya ngegas lagi. Ngegas lagi? Iya. Terus habis, setelah itu kamu langsung ke Malang atau ke Malang? Langsung ke Malang, itu ke apa namanya, ke teman sama teman. Teman saya itu di daerah Karnikoro. Oh, Karnikoro? Iya, itu ketemu teman saya, dari situ teman saya ngetir. Tapi teman saya nggak tahu apakah ke jadim itu nggak tahu. Nggak tahu. Terus habis dari Karnikoro ke rumah teman saya, jadi mobilnya posisi di rumah teman saya. Oh gitu, langsung pulang ke Malang kapan? Iya, hari itu juga. Hari itu langsung ke Malang? Tapi mobilnya di? Iya, di Malang juga. Oh, kamu bawa ke Malang? Iya, ke Malang. Oh gitu. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Blitar Arief Rusmanto, Garda TV Dari Blitar Arief Rusmanto, Garda TV